Waktunya masuk multiversenya DC di film The Flash Tadinya saya gak ada ekspektasi apapun nih nonton ini Apalagi universe-nya itu mau di-reset Jadi ngapain nonton ini? Ternyata saya salah The Flash ini film superhero yang fun banget Seru, kocak, visualnya keren Dan feels good banget nonton ini Rasanya kayak surat cinta buat para fans DC Dan juga penutup yang indah buat universe ini Banyak momen yang bikin merinding, bikin hype Dan juga bikin ngakat Kamu gak akan bisa nebak siapa aja yang muncul di film ini Dan kamu gak perlu nyari tau juga Cukup nikmati aja jalan-jalan bareng The Flash ke masa lalu Dan ke universe lain Film per hidup gak pernah nangis di bioskop Tapi nomor ini sih nangis Karena bikin kamu mikir Tentang waktu yang gak bisa diulang lagi Dan orang-orang yang mau menggunakan waktunya buat kamu Tapi film ini gak perfect Banyak aspek yang saya akan dibikin Pake yang ada aja Karena emang produksi film ini agak bermasalah Tapi gak apa-apa Karena hasil akhirnya menurut saya tetap seru Gila dan saya suka banget The Flash yang kasih netik 8,5 dari 10 Bisa kamu nonton di bioskop sekarang juga